Haleluya Puji Tuhan Selamat malam teman-teman Apa kabar Kami hadir kembali pada malam hari ini Di dalam Kasih dari Tuhan Yesus Kristus Dan kami berharap Sekaligus juga berdoa Anda semua dalam keadaan baik-baik Dalam keadaan Seperti apa yang dirindukan oleh setiap manusia Dan itu adalah memang merupakan tujuan Tuhan Di dalam setiap manusia Agar manusia bisa berbahagia Dan itu juga dituangkan oleh Tuhan Lewat firmannya Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu Betapa Tuhan Yesus menginginkan supaya manusia itu bahagia Anda punya beban Anda punya persoalan Anda punya masalah Anda punya himpitan Anda punya penderitaan Anda punya penyakit Anda punya tekanan Beban apapun di dalam hidupmu Tuhan Yesus berkata Tuhan Yesus berkata Marilah kepadaku Tuhan Yesus berat Kenapa saya katakan firman Tidak ada perkecualian disitu Jadi firman Tuhan itu sempurna Dia bukan huruf-huruf yang ditulis Nanti kemudian banyak kontradiksinya Akan membuat orang-orang menjadi kebingungan Karena satu dengan yang lain tidak ketemu Kalau dari ayat ini tidak bisa dibantah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yang kedua Dia maha kuasa Dia maha kuasa Kalau tadi dia Tuhan semua bangsa Karena marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat Siapapun yang letih, lesu Apapun agamamu Atau apapun sukumu Apapun negaramu Apapun warna kulitmu Apapun kondisi dompetmu Marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat Karena aku akan memberi kelegaan Aku akan membuat hidupmu menjadi bahagia Bahagia Legah Betapa bahagianya kalau seseorang mengalami kelegaan Pada saat orang berkata aku legah saat ini Artinya dia dibebaskan dari beban berat yang menekan Yang membuatnya menderita Dia Tuhan semua orang Dia bukan Tuhan orang Kristen Dia bukan Tuhan hanya orang Israel Dia Tuhan semua bangsa Yang kedua dia maha kuasa Kok bisa begitu? Ya Karena perkataannya Perhatikan Matthew 11 ayat 28 Marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat Dia tidak berkata Yang berbeban ringan Ya Yang berbeban berat Artinya berat itu membuat Anda tidak bisa jalan Berat itu membuat Anda tidak berdaya Berat itu membuat Anda begitu susah di dalam hidup ini Marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat Dia tidak berkata Marilah kamu yang hanya punya utang 10 ribu Aku akan tolong Tidak, dia bukan Tuhan Kalau Tuhan seperti itu tidak maha kuasa Kita cari konglomerat saja Kita sudah bisa tertolong Tapi Tuhan yang baik dan benar Dia berkata Marilah kamu yang letih Anda letih saat ini Anda yang lesu dan berbeban berat Wow Tidak bisa dibantai ini Tuhan Karena siapa yang bisa mengangkat beban yang berat di dalam hidup manusia Hanya Tuhan Orang lain tidak bisa mengangkat beban berat Orang tua tidak bisa mengangkat Diri Anda sendiri tidak bisa mengangkat Apalagi orang lain Tapi karena dia Tuhan Dia sanggup angkat beban berat Ini Tuhan Ini Tuhan Kalau orang tua Kalau lihat anaknya susah Mereka mungkin menghindar Apalagi kalau cuma teman Lihat susah Mereka menghindar Kalau cuma cari 1-2 piring nasi Mungkin mereka bisa bantu Tapi kalau beban berat Membuat Anda Nafas di batang leher Udah Tidak bakal ada yang mau tengok-tengok sama Anda Kecuali orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar Tuhan yang mengasihi semua manusia Dengar baik-baik Saya harus katakan berulang-ulang Supaya Anda menjadi cerah Anda menjadi tersadarkan Dan apa? Karena Tuhan berkata Dalam kisah 4 ayat 12 Di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nah pertanyaannya Anda tinggal di mana saat ini? Kalau Anda tinggal di bawah kolong langit ini Dengar baik-baik Tidak ada nama lain yang olehnya Anda bisa selamat Anda mau pakai nama siapa? Anda mau pakai nama siapa? Tidak ada nama lain yang bisa membuat Anda selamat Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Jangan kemana-mana Dia Tuhan yang baik Dia Tuhan yang berkuasa Dia sanggup 2000 tahun yang lalu Dia membuktikan dia naik ke surga Dan gravitasi bumi Gaya tarik setan tidak berlaku Setan merana di dalam kekalahan Setan menderita di dalam kekalahan Karena Tuhan Yesus naik terus sampai ke surga Dan setan tidak bisa menyedot mereka Coba perhatikan manusia Mana ada manusia yang bisa naik ke atas Mereka akan mengalami gaya tarik bumi Gravitasi atau yang dikenal di dalam kebenaran Di dalam dunia spiritual Alkitab Itu mengalami gaya tarik setan Setan akan tarik manusia untuk jatuh ke bawah Setan akan bunuh manusia Begitu Jadi Dia membuktikan Di bawah kolong langit ini Nah coba tanya baik-baik dirimu Apakah Anda tinggal di bawah kolong langit Kecuali Anda bilang Saya tinggal di atas langit Nah itu bukan untuk Anda Tapi selama Anda di bawah kolong langit Dan saya percaya Tidak ada satu manusia pun yang tinggal di atas langit Kecuali mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Dan mereka sudah diangkat Sudah dibawa pulang ke surga Manusia yang ada di dalam dunia ini Semua tinggal di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain Jangan cari kemana-mana Satu nama yang berkuasa His name Lord Jesus Christ Anda mau kemana? Itulah nama yang menyelamatkan hidup Dan terlalu banyak firman Tuhan yang menegaskan Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kecuali melalui aku Anda mau cari jalan apa? Mau pakai jalan tol? Tidak bisa Jalan tol paling hanya menghubungkan Satu kota ke kota yang lain Jalan ke surga Hanya dia jalannya Hanya dia yang bisa naik ke surga Hanya dia yang membuktikan Bahwa dia bisa angkat Anda ke surga Dialah jalan Dan jalan itu adalah kebenaran dan hidup Anda mau lewat mana? Mau naik pesawat ke surga? Tidak bisa Paling cuma 30 ribu kaki 40 ribu kaki Habis itu dia turun Pesawatnya turun lagi Karena kalau dia tidak turun Nanti setan tarik Pesawatnya jatuh Hancur Manusia tidak bisa bertahan hidup di atas Hanya Tuhan Yesus yang bisa naik ke atas Tidak ada jalan lain Jadi dia satu-satunya jalan Mau naik apa? Mau naik kapal? Apalagi naik kapal Tidak bisa Mau naik apa? Naik kereta? Hanya bisa menghubungkan Satu kota dan kota yang lain Tapi Tuhan Yesus Bisa menghubungkan dunia dan surga Dialah jalan yang tertutup selama ini 2000 tahun yang lalu Apa yang dinantikan oleh manusia Dia nyatakan Bahwa apa yang diharapkan dirindukan Itu dia berikan kepada manusia Yang mau percaya kepada pengorbanan Nah teman-teman Biarlah kiranya kita menjadi tercerahkan Biarlah kita menjadi tersadarkan Bahwa Tuhan Yesus sangat mengasih hidup kita Dia Tuhan yang benar Dan dengar baik-baik Di dalam hidup ini hanya ada dua Tuhan Ya Tuhan yang benar Dan Tuhan yang tidak benar Kalau Tuhan yang tidak benar itu alias setan Yang dituhankan oleh manusia Tapi manusia tidak sadar Jangan sampai salah alamat teman Jangan sampai salah alamat Datanglah kepada Tuhan yang benar Tuhan yang benar sangat mudah untuk dimengerti Karakternya, sifatnya, perbuatannya sangat mudah Karena bagaimana kita bisa mengatakan dia Tuhan Yang pertama dia maha kuasa Bagaimana kita bisa mengatakan dia Tuhan Dia baik Dia mengasih Dia disebut pengasih dan penyayang Itu sebabnya kalau dia datang kepada manusia Penderitaan manusia dibebaskan, dilepaskan Manusia yang sakit, manusia yang bejat Ada begitu banyak ratusan narasumber Yang kami sudah hadirkan setiap hari Untuk menyatakan bahwa dia Tuhan yang baik Dulu mereka punya hidup hancur-hancuran Bahkan beberapa hidup di dalam kejahatan Yang sangat-sangat memalukan Tapi waktu Tuhan Yesus datang kepada mereka Tuhan ubahkan, Tuhan jama Dan mereka diubahkan dan menjadi baik Tuhan Yesus tidak datang kepada mereka Terus kemudian Tuhan Yesus tempeling mereka Kurang ajar kau hidup durhaka kau ini ya Macam-macam saja kau setiap hari ya Melakukan kejahatan, perjinahan, pencurian, perampokan, mabok Semua dilakukan Tuhan tidak seperti itu Waktu Tuhan Yesus datang Dia hanya berkata Sini nak Akulah Bapamu Ya Bapak yang baik Tapi kalau Tuhan yang tidak benar Tuhan yang selalu ingin membunuh manusia Itulah Tuhan Iblis Yang selalu berkata Dan selalu mengajarkan supaya manusia saling membunuh Yang selalu mengajarkan Tumpahkan darahnya Tumpahkan darahnya Halal darahnya Sangat mudah untuk mengenali bukti yang bukan Tuhan Pastikan bahwa Anda ada bersama dengan Tuhan yang benar Jangan terjebak dengan hal-hal yang sia-sia Oke teman-teman pada malam hari ini Kita kembali akan diberkati dengan sebuah kesaksian yang luar biasa Bagaimana narasumber yang tadinya Dari latar belakang iman yang berbeda Dan satu ketika dia berjumpa dengan Tuhan Dan pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Dia tidak langsung percaya Tuhan Yesus Dia ingin membuktikan Dia ingin supaya Tuhan Yesus membuktikan kuasanya Kalau dia itu adalah Tuhan Dan Tuhan Yesus bukan huruf-huruf Yang ditulis di dalam buku Tapi dia firman yang dibukukan Oleh sebab itu Kalau ada orang ingin membuktikan kuasa Tuhan Maka Tuhan Yesus membuktikannya Bahwa dia adalah Tuhan yang benar Bagaimana kesaksian selengkapnya Saya tidak berpanjang kata lagi Karena narasumber sudah ada di studio Kita sapa dulu Ibu Susilowati Selamat malam Ibu apa kabar Selamat malam Baik puji Tuhan Pak Haleluya Ya Puji Tuhan ya Karena puji Tuhan ini Karena apa ini Karena dompek Karena dompek tebal Apa karena Tuhan Yesus baik Semuanya diberkati Tuhan Pak Haleluya Ya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus dah sehat Amin Luar biasa kasihnya buat kita semua Oke Ibu Terima kasih Ibu sudah hadir Di tengah-tengah Apa Channel 90 Untuk Ibu mau berbagi Tentang bagaimana Kisah perjalanan iman Seorang Ibu Susilowati Tentunya dimulai dari latar belakang dulu ya Bu Bagaimana Ibu dulu di dalam iman sebelumnya Di dalam latar belakang Ya 1, 2, 3, 4 Ibu bisa ceritakan semua Sampai Yang terakhir Silahkan Ibu Ya Puji Tuhan Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yusuf Yang telah memberikan kesempatan kepada saya Untuk menyaksikan betapa Tuhan Yesus itu memang sungguh-sungguh Tuhan Saya adalah Ati Susilowati Saya lahir di Wonogiri Dari desa Saya orang desa Saya memiliki orang tua Papa saya adalah guru Dan ibu saya pedagang di pasar Saya hidup sederhana dari kecil Karena Bapak Ibu saya memiliki anak yang banyak Karena zaman dulu Anak banyak Banyak anak Banyak rezeki Maka anaknya jadi banyak Saya ada 8 bersaudara Dan saya adalah nomor yang ke-6 Anak yang ke-6 Saya memiliki latar belakang Agama dari Muslim Saya dididik oleh ayah ibu saya Tulen Muslim Didikan mereka tidak main-main asal Nggak asal Muslim Tetapi memang kami melakukannya Bahwa kami adalah seorang Muslim Bahkan Kami disekolahkan pun di Muhammadiyah Bukan sekolah yang negeri Sekalipun Bapak saya adalah guru negeri Sebab mungkin Bapak saya atau ibu saya Memiliki keinginan Bahwa anak-anaknya menjadi lebih baik Dan soleh waktu itu Saya merasakan saat saya masih latar belakang Saya masih Muslim Saya taat beribadah Dan saya juga melakukan setiap Apa yang harus saya lakukan Kewajiban seorang Muslim Tetapi saat saya menjalankannya Karena itu wajib Maka nggak dengan sepenuh hati yang penting Melakukannya Itu yang saya lakukan Sehingga Saya melakukan apapun kewajiban saya Untuk beribadah pun Ya karena kewajiban Sebatas kewajiban Sehingga saya tidak Terpenuhi dengan Apa yang saya inginkan Yaitu Ibadah Lalu menerima sesuatu Yang membuat hati saya menjadi Mengena Untuk saya harus bagaimana Yang namanya pengalaman Untuk Saya lebih lagi Untuk Mengena Mengena dan mengena Tuhan Tetapi saya harus Setiap hari melakukan Hanya sebatas kewajiban Karena itu didikan Orang tua saya Tapi Saat hari itu Waktu saya masih Memiliki agama Muslim itu Semakin saya fanatik Semakin saya jahat Ya Saya memiliki teman Yang berbeda agama Pertama adalah Agama Kristen Katolik Kristen Bagi saya Kristen dan Katolik itu Kafir Sebab Mana ada Tuhan yang memiliki Bapak Mana ada Pokoknya itu Yang saya Terima dari Perkataan-perkataan mereka Itu pokoknya kafir Dan kami menghindari Bahkan Kalau kami bertemu Atau bahkan Selevel teman Begitupun Kami akan Kucilkan Dan kami Tidak mengenalnya Tidak mau mengenalnya Sebab Bagi kami Najislah Haramlah Dan semakin kami Menjadi fanatik Semakin jahatlah Saya Kepada orang itu Tidak mengingat Bahwa Sekalipun mereka itu Kristen Katolik Bahwa mereka pun Juga ciptaan Tuhan Tidak ada Pikiran yang disitu Ataupun hati Yang ada disitu Sehingga Saya Kalau melakukan Untuk membenci mereka itu Buat saya adalah Saya sudah menjadi Orang yang benar Orang yang Memiliki prinsip Bahwa Kebenaran ada Dalam diri saya Sebab Saya menghindari mereka Dan saya bisa Membenci mereka Tapi Pada Saat saya sudah Menjadi dewasa Saya bekerja Ya Saya bekerja Ada di Jakarta Timur Saya melihat Fikur seorang Kristen Yang memang Benar-benar Membuat saya Jadi Tertarik Ya Saya memiliki Seorang pemimpin Yang Berbeda Gitu ya Dia memperlakukan Saya Bukan hanya Sebagai Megawih Tapi seperti Keluarga Ya Kasih sayangnya Ramah Ramah Tamanya Setiap perkataannya Bahkan Dia tahu Kalau saya Karena saya juga Sembah yang Dan dia Melihara anjing Dan bahkan Setiap apa yang Dia mau kerjakan Itu semua Dipercayakan Kepada saya Selanjutnya Selanjutnya Saya bisa melihat Kebaikan Kebaikan Yang Pemimpin saya Itu Pimpinan saya Itu Lakukan Keberasaya Semakin Saya menyadari Bahwa Orang Kristen Itu Berbeda Dengan saya Ya Berbeda Dengan saya Saya Semakin Fanatik Saya Semakin Ingin Menjalankan Ibarat saya Saya Semakin Tidak Beres Semakin Malah Membenci Itu kan Tidak Baik Tetapi Pemimpin saya Ini Sekalipun Saya Pandang Pandangan Saya Itu Wah Mereka Orang Kafir Tapi Kebaikannya Saya Rasakan Perbuatannya Saya Nikmati Sehingga Benar-benar Saya Mengalami Yang Namanya Orang Kristen Itu Berbeda Orang Kristen Itu Berbeda Dan Saya Sungguh-sungguh Sampai Karena Dia Memiliki Keponakan Yang Sebaya Dengan Saya Waktu Itu Saya Mengalami Yang Namanya Tuhan Itu Kayak Benar-benar Hidup Dalam Kehidupan Bos Saya Itu Dia Selalu Katakan Bahwa Setiap Dia Minta Nyuruh Saya Selalu Diawali Dengan Minta Tolong Padahal Dia Bos Saya Setelah Saya Kerjakan Dia Bilang Terima Kasih Padahal Bos Saya Dan Itu Membuat Hal yang Kecil Membuat Saya Jadi Luar Biasa Sekali Orang Kaya Raya Rendah Hati Dan Setiap Perbuatannya Membuat Saya Jadi Tertarik Mulailah Saya Melihat Betapa Pola Pikir Saya Menjadi Berbeda Orang Yang Saya Anggap Kristen Itu Kafir Kristen Itu Najis Haram Buat Saya Tetapi Malah Sangat Luar biasa Baik Baik Yang Saya Rasakan Vaktu Itu Dan Suami Istri Anak Anaknya Dua Itu Benar-benar Mereka Berbeda Di Pemandangan Saya Semakin Saya Dekat Dan Semakin Saya Dekat Saya Melihat Cara Mereka Hidup Cara Mereka Mau Makan Cara Mereka Itu Saya Lebih Tertarik Sangat Tertarik Waktu Saya Tertarik Itu Tapi Karena Karena Saya Masih Muslim Sehingga Tertarik Hanya Sebatas Di Dalam Hati Tertarik Hanya Sebatas Di Dalam Hati Dan Saya Masih Melakukan Ibadah Saya Setiap Saat Setiap Hari Masih Saya Melakukan Walaupun Saya Bekerja Tapi Dengan Berjalannya Waktu Sungguh Orang Kalau Sudah Mengenali Kebaikan Merasakan Kebaikan Maka Kita Tidak Bisa Memungkiri Kita Tidak Bisa Berbohong Dengan Diri Kita Sendiri Bahwa Sungguh Kebaikan Itu Luar Biasa Indah Kebaikan Itu Luar Biasa Nikmat Dan Nyaman Di Kehidupan Kita Berjalanannya Waktu Saya Sungguh Mengenali Seseorang Dan Orang Itu Di Pemandangan Saya Juga Baik Ya Di Pemandangan Saya Juga Baik Ayah Saya Ibu Saya Memiliki Cita-cita Bahwa mungkin Anak-anaknya Akan menjadi Anak yang Solehah Yang Senantiasa Bisa Sampai Sumbuh Hidupnya Dengan Ajaran Agamanya Tetap Taat Tapi Saat Saya Mengenal Seseorang Itu Orang Itu Juga Di Pemandangan Saya Dia Baik Lalu Saya Memutuskan Bahwa Saya Ingin Mengenal Saya Ingin Mengenal Dan Saya Selalu Akhirnya Bertanya Dan Dia juga Bertanya Saya Bertanya Setiap Dia Mengatakan Begini Kalau Memang Agamamu Bisa Menjamin Saya Selamat Saya Akan Ikut Kamu Itu Pertanyaan Itu Yang Saya Tidak Bisa Jawab Dengan Benar Jaminan Apa Saya Karena Saya Masih Berusaha Saya Masih Berjuang Untuk Menjadi Selamat Itu Saya Masih Berjuang Lalu Apa Yang Saya Jamin Saya Tidak Bisa Berkata Apa Apa Tapi Akhirnya Dia Berkata Kalau Jaminan Saya Sungguh Terjamin Keselamatan Saya Ada Di Dalam Kristus Tuhan Dia Baik Dia Mau Mengampuni Dosa Dan Dia Mau Menerima Kita Apa Adanya Dan Dia Yang Merubah Kehidupan Kita Sekalipun Sudah Berkata Begitu Saya Saya Masih Belum Percaya Lalu Karena Memang Dia Baik Otomatis Saya Juga Memutuskan Untuk Saya Menikah Saya Menikah Walaupun Masih Muslim Waktu Itu Tapi Karena Calon Suami Saya Mengatakan Bahwa Kita Menikah Secara Kristen Karena Saya Tidak Mau Menikah Secara Kamu Karena Kamu Tidak Bisa Menjamin Dengan Apa Yang Saya Percayai Lalu Saya Menikah Menikah Itu Pun Di Gereja Saya Masuk Di Pengajaran Pun Hanya Sebatas Karena Saya Cuma Ingin Menikah Saja Tetapi Keyakinan Saya Masih Belum Tergoyahkan Walaupun Saya Sudah Merasakan Kebaikan Kebaikan Sudah Menikmati Kebaikan Kebaikan Tetapi Saya Masih Keyakinan Saya Masih Belum Percaya Saat Itu Saya Menikah Kristen Dan Pendeta Katakan Bahwa Apa Yang Disatukan Oleh Tuhan Tidak Bisa Diceraikan Dengan Apapun Juga Selain Pada Maut Nah Itu Membuat Saya Juga Berpikir Kok Berbeda Gitu Karena Kalau Di Agama Saya Mau Punya Istri Berapa Juga Boleh Yang Penting Katanya Adil Gitu Cerai Pun Boleh Kalau Memang Gak Sepaham Tapi Karena Pendeta Itu Mengatakan Bahwa Tidak Boleh Diceraikan Selain Maut Maka Perbedaan Itu Yang Pertama Yang Saya Rasakan Dan Yang Saya Dengar Setelah Berjalannya Waktu Saya Ke Gereja Ke Gereja Karena Suami Saya Taat Beragama Setiap Minggu Ke Gereja Saya Datang Ke Gereja Tetapi Saya Tidak Menemukan Apa Apa Karena Saya Tidak Percaya Masih Tidak Percaya Berjalannya Waktu Sampai Akhirnya Saya Mengalami Yang Namanya Penderitaan Penyakit Orang Kalau Sudah Bergauh Dengan Maut Biasanya Larinya Ke Tuhan Dan Itu Adalah Saya Saya Saat Hame Dan Saya Lemah Jantung Saya Sering Pingsan Dan Dokter Spilis Kandungan Mengan Bahwa Harus Disesar Dan Waktu itu Sesar itu Masih menjadi Momok Buat Saya Saya Menikah Tahun 88 Tapi Saya Walaupun Ke gereja Sampai 88 89 Baru Saya Benar-benar Mengenai Tuhan Itu Itu pun Disertai Dengan Penderitaan Saya Sakit Jantung Dan Saya Masih Takut Mati Saya Takut Mati Dan Kalau Dioperasi Bayangan Saya Nanti Saya Tidak Terselamatkan Dan Anak Saya Tidak Terselamatkan Suatu Hari Ada Seorang Hamba Tuhan Datang Tengok Kami Lalu Dia Berkata Begini Jangan Takut Percaya Dengan Tuhan Yesus Setiap Kutuk Bersalin Setiap Rantai Dosa Setiap Pelanggaran Semua Sudah Dihapuskan Sudah Diampuni Perkataan Itu Karena Saya Memang Takut Saya Takut Karena Saya Sakit Dalam Keadaan Sakit Saya Masih Belum Bisa Berdoa Atau Masih Belum Masih Belum Saya Masih Dibimbing Semua Doa Makan Pun Harus Ngikutin Mau Tidur Pun Harus Ngikutin Doanya Tapi Saya Tidur Berdoa Dari Hati Saya Tapi Saat Saya Ketakutan Itu Lalu Saya Bicara Sama Tuhan Waktu Itu Saya Sebatas Saya Pertanya Begini Kalau Memang Engkau Sungguh Tuhan Dan Yang Sanggup Mengampuni Dosa Saya Maka Saya Tidak Mau Sesar Akhirnya Begitu Saja Karena Saya Tidak Bisa Fasih Untuk Berdoa Dan Itu Keluar Dari Hati Saya Bukan Karena Dipimpin Bukan Karena Dibimbing Oleh Perkataan Suami Saya Tapi Saya Sungguh Dari Hati Saya Sayangnya Berkata Begitu Kalau Memang Engkau Sungguh Tuhan Engkau Berkuasa Mengampuni Maka Saya Tidak Mau Sesar Itu Hanya Itu Terus Saat Saya Sakit Saat Saya Kesakitan Bahkan Kadang-kadang Saya Ibadah pun Pulang-pulang Sudah Dalam Keadaan Pingsan Dan Luar Biasanya Tuhan Dia Menyatakannya Buat Saya Saat Saya Melahirkan Anak Saya Saya Tidak Disesar Lahirnya Bun Di hari Isro Mi'rot Tahun 89 TV Itu Cuma Sampai Tengah Malam Sampai Setengah Satu Saya Jam Setengah Dua Itu Terasa Mulas Karena Belum Waktunya Rencana Waktu Itu Bulan Berikutnya Tetapi Tanggal 10 Itu Saya Sudah Merasakan Kontraksi Semakin Takutlah Saya Karena Tengah Malam Kalau Rumah Sakit Spesialis Dokter Dan Sebagainya Itu Pasti Ada Siang Hari Atau Pagi Hari Semakin Takutlah Saya Lalu Saya Semakin Saya Berteriak Sama Tuhan Kalau Sungguh Engkau Adalah Tuhan Yang Sanggup Mengampuni Dosa Yang Sanggup Melepaskan Setiap Kutub Aku Tidak Mau Sesal Saya Dibawa ke rumah Bersalin Dan Yang Ada Hanya Bidan Dan Suster Bidan Itu Orang Batak Pujukan Orang Batak Dan Susternya Juga Orang Medan Dia Berkata Begini Diperiksa Oh Masih Setengah 12 Siang Saya Datang Itu Antara Setengah Tiga Masih Setengah 12 Siang Tetapi Tuhan Mendengar Doa Saya Setiap Kontraksi Saya hanya Teriak Tuhan Yesus Tolong Saya Itu Keluar Dari Mulut Saya Keluar Dari Mulut Saya Dengan Saya Entah Sadar Entah Tidak Sadar Cuma Saya Tuhan Yesus Tolong Saya Tuhan Yesus Tolong Saya Yang Prediksi Bidan Setengah 12 Siang Anak Ini Lahir Setengah 5 Pagi Sampai Bidannya Enggak Sempet Pakai Sarung Tangan Karena Sudah Anak Ini Langsung Lahir Dengan Sendirinya Keyakinan Saya Yang Kemarin Itu Sangat Keras Saat Anak Itu Sudah Keluar Saya Hanya Teriak Menangis Terima Kasih Tuhan Sungguh Memang Engkau Adalah Tuhan Karena Dibuktikan Ya Dibuktikan Dengan Permohonan Saya Tidak Sesar Dibuktikan Juga Anak Saya Lahir Dengan Selamat Bahkan Sangat Tampan Sekali Dari Dari Antara Bayi-bayi Yang Ada Waktu Itu Saya Pun Juga Enggak Pingsan Kan Prediksi Dokter Kalau Melahirkan Itu kan Tensi Naik Apa Dan Bisa Pingsan Saya Selamat Melahirkan Itu Dan Akhirnya Itulah Hari Pertama Saya Mengakui Bahwa Yesus Kristus Itu Tuhan Dalam Kehidupan Bribari Saya Kalau Dia Bukan Tuhan Dia Tidak Melakukannya Untuk Saya Dan Itu Bukan Suatu Kebetulan Karena Saya Merasakannya Merasakannya Ada saatnya Saya kontraksi Sakit Itu Seperti Ada Kekuatan Yang Membuat Saya Jadi Bisa Menahan Sakitnya Dan Harusnya Yang Lama Seproses Sakitnya Tapi Dipersingkat Sama Tuhan Itu Membuktikan Bahwa Kutuk Diangkat Oleh Tuhan Saya Tidak Lama Menderita Sakit Bersangit Dan Saat Hari Itu Saya Suka Cita Saya Sangat Luar Biasa Sekali Saya Hanya Perkataan Saya Kepada Tuhan Hanya Satu Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Engkau Sungguh Adalah Tuhan Engkau Sungguh Adalah Tuhan Engkau Sungguh Adalah Tuhan Itu Terjadi Di 12 Oktober 1989 Ya Saya Meninggalkan Keyakinan Saya Dan Saya Menuju Kepada Keselamatan Di Dalam Yesus Kristus Tuhan Setelah Saya Merasakan Kasih Dan Cintanya Tuhan Saya Benar Benar Merasakan Bahwa Itulah Surga Ya Karena Saat Saya Menikah Saya Terbuang Saya Menderita Saya Terbuang Saya Tidak Mengenal Pokoknya Di keluarga saya Saya Dikucilkan Saya Dibuang Jadi Saya Benar Benar Hidup Kayak Sepatangkara Saat Lebaran Atau Isra Merot Apoknya Segala Macem Hari Besar Muslim Itu Membuat Saya Menderita Karena Waktu Itu Saya Masih Keyakinan Saya Masih Yang Lama Dan Saya Kadang-kalanya Sampai Kok Begitu Tapi Itu Semua Dihilang Seketika Saat Saya Mengakui Bahwa Sungguh Engkau Adalah Tuhan Sungguh Engkau Adalah Juru Selamat Saya Dan Engkau Sangat Baik Dalam Kehidupan Saya Hilang Hilang Sama Sekali Hilang Tidak Tau Kenapa Itu Terjadi Dalam Kehidupan Saya Semakin Saya Rasakan Kebaikan Tuhan Maka Semakin Saya Mempelajari Kebenarannya Saya Dipimbing Dari Beberapa Pendeta Ya Yang Menyatakan Dan Mengajar Kepada Saya Bahwa Yesus Itu Sungguh Tuhan Dan Mereka Mbak Tuhan Ini Juga Mengalami Pengalaman Pengalaman Pribadi Mereka Bersama Dengan Tuhan Sehingga Membawa Saya Boleh Semakin Perjaya Dan Yakin Bahwa Sungguh Yesus Kristus Itu Tuhan Secara Pribadi Saya Mengalami Kebaikannya Dan Saya Melihat Banyak Sekali Saya Merasakannya Mbak Tuhan Ini Atau Orang-orang Kristen Di sekitar Saya Ini Berbeda Mereka Sangat Perhatian Saat saya Melahirkan Pun Sangat Perhatian Kepada Kami Nah Itu Yang Membuat Saya Boleh Semakin Yakin Ternyata Orang Yang Telah Merima Kasihnya Tuhan Itu Mengalir Dalam Kehidupannya Juga Kasih Tuhan Itu Yang Saya Dengar Dari Hamba Tuhan Atau Pendeta Yang Mengajari Saya Orang Yang Sudah Merasakan Kasihnya Tuhan Dalam Hidupnya Akan Mengalir Kasihnya Tuhan Dikatakan Begitu Lalu Saya Semakin Merasakan Benar Bahwa Orang Yang Mengalami Kasihnya Tuhan Itu Mengalir Kasihnya Tuhan Perubahan Hidup Saya Pun Juga Sangat Luar Biasa Drastis Ya Kalau Dulu Pembantu Itu Tidak Boleh Duduk Bersama Sama Dengan Kita Makan Pun Juga Boleh Tidak Boleh Semeja Tetapi Saat Saya Mengenal Tuhan Saya Merasakan Betapa Sekalipun Mereka Ini Ada Cuma Tapi Mereka Adalah Orang Orang Yang Diciptakan Tuhan Sehingga Saya Bisa Menghormati Dia Saya Bisa Merasakan Betapa Dia Pagi-pagi Saya Belum Bangun Dia sudah Bangun Menyiapkan Semuanya Untuk Saya Sehingga Saya Bisa Menghargai Waktu Belum Mengenal Tuhan Saya Tidak Menghargai Itu Saya Tidak Menghargai Jerilah Orang Saya Merasakan Karena Saya Upahin Dia Dan Itu Tanggungjawab Jadi Saya Tidak Menghormati Dan Menghargai Orang Tetapi Saat Saya Sudah Mengenal Tuhan Betapa Sungguh Melalui Orang Orang Ini Saya Menikmati Yang Namanya Kasih Yang Besar Ya Kasih Yang Besar Mereka Mengerjakannya Juga Dengan Dengan Hati Mereka Menyiapkannya Dengan Baik Ya Dan Saya Menerima Itu Semua Akhirnya Itulah Perubahan Perubahan Yang saya Alami Sampai Pada Akhirnya Yang keluarga Saya Yang sudah Mengujikan Saya Bahkan Bapak Saya meninggal Pun Saya Tidak Dikasih Tahu Karena Saya Sudah Dianggap Bukan Anaknya Ya Bapak Saya Sudah 40 Hari Baru Saya Diberitahu Bapak Meninggal Sekalipun Saya Pulang Saya Tetap Masih Masih Dibedakan Itu Agak Lama Saya Merasakannya Bisa Sampai Empat Tahunan Saya Bergumul Di Situ Tetapi Karena Banyak Mbak Tuhan Dan Orang-orang Kristen Yang Berdampak Dalam Kehidupan Saya Dengan Kebaikan Mereka Akhirnya Saya Memiliki Banyak Saudara Dan Akhirnya Memiliki Banyak Orang Tua Karena Ada Hamba Tuhan Yang Mengatakan Jangan Panggil Om Panggil Saya Papi Jangan Panggil Saya Tante Panggil Saya Mami Nah Itu Yang Saya Rasakan Dalam Kehidupan Ini Sehingga Keyakinan Saya Semakin Menjadi Lebih Di Dalam Tuhan Sekalipun Banyak Sekali Tantangan Hinaan Saat Saya Pertama Kali Pulang Ke Jawa Waktu Itu Mereka Tetangga Tetangga Atau Keluarga Keluarga Dekat Mendengar Bahwa Saya Masuk Kristen Saya Tidak Di Pertama Sebelah Mata Saya Tidak Di Pertama Sebelah Mata Bahkan Karena Di Rumah Itu Juga Ada Masjid Di Depan Rumah Keluarga Kami Menjadikan Masjid Saya Tidak Di Sama Sama Sekali Jadi Saya Sudah Asing Sekali Disitu Tetapi Dengan Penderitaan Itu Saya Mengenali Kasih Yang Sempurna Di Dalam Tuhan Ya Kalau Dulu Saya Bisa Langsung Membenci Kalau Saya Teraniaya Tetapi Saat Saya Mengenal Tuhan Saya Malah Tidak Bisa Membenci Mereka Saya Tidak Bisa Membenci Mereka Bahkan Saya Malah Banyak Sibuk Di Dapur Supaya Saya Sibuk Dan Saya Tidak Memikirkan Hal Yang Lain Sampai Akhirnya Saya Pulang Lagi Ke Bukur Saya Setelah Mengenal Tuhan Dan Merima Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Saya Saya Banyak Mengalami Yang Namanya Puasa Tuhan Dalam Kehidupan Saya Kalau Tidak Mungkin Saya Larut Dengan Penderitaan Saya Dan Saya Pasti Mengingkari Walaupun Saya Sudah Merasakan Kebaikan Tuhan Tetapi Karena Tuhan Itu Tuhan Yang Nyata Tuhan Yang Bisa Saya Rasakan Tuhan Yang Bisa Sepertinya Saat Saya Menderita Itu Ada Kasih Sayangnya Yang Nyata Dalam Kehidupan Saya Sehingga Saya Semakin Teguh Saya Semakin Yakin Saya Semakin Yakin Dan Semakin Yakin Sehingga Waktu Saya Merasakan Bahwa Saya Tersisihkan Atau Terkucilkan Saya Bertanya Kepada Salah Satu Hamba Tuhan Yang Dia Mengatakan Kamu Adalah Putriku Sayang Papi Kan Saya Sudah Minta Maaf Sama Orang Tua Dan Keluarga Tapi Mereka Masih Perlakuan Dia Katakan Begini Kasih Itu Sekalipun Ya Ditampar Pipi Kiri Harus Diberi Pipi Kanan Kalau Logika Manusia Itu Suatu Kegilaan Suatu Kebodohan Tetapi Itu Keyakinan Orang Yang Dipenuhi Kasih Tuhan Kalau Secara Daging Melakukannya Tidak Kan Pernah Mampu Tetapi Kalau Melakukannya Dengan Kasih Tuhan Semuanya Bisa Dijalani Dengan Sempurna Dijalani Dengan Sukacita Dan Itu Yang Saya Nikmati Setelah Saya Merasakan Betapa Pertolongan Tuhan Banyak Dan Saya Semakin Mengenal Tuhan Kalau Dia Bukan Tuhan Maka Setiap Doa Saya Pun Juga Tidak Terjawab Saya Pernah Mengalami Yang Namanya Kecerkaan Mobil Itu Pickup Apa Mobil Suzuki Pickup Waktu itu Kami punya Carry Itu Itu Ditabrak Sama Mini Arta Itu Ada Di Jalan Raya Pas Malam Hari Yaitu Pas Malam Natal Saya Hanya Teriak Begini Tuhan Tolong Kami Karena Ada Anak Anak Saya Super Mini Arta Mengatakan Itu Paling Tidak Mati Tiga Karena Yang Ditabrak Pas Di Tengah Digeret Jempalik Ditabrak Lagi Dan Mube Itu Ringsek Anak Saya Saya Sudah Melahirkan Anak Yang Kedua Itu Baru Berumur Tujuh Bulan Jika Memang Benar Yesus Bukan Tuhan Saat Saya Teriak Tuhan Yesus Tolong Kami Maka Tidak Akan Terjadi Yang Namanya Keselamatan Karena Seisi Mobil Itu Tidak Ada Satupun Yang Patah Tangan Atau Terluka Saya Cuma Terluka Ini Masih Ada Bekas Jem Karena Saya Paling Bawah Dan Akhirnya Saya Kena Aspa Melindungi Kepala Anak Saya Karena Saya Langsung Dihimpit Dengan Driver Dan Itu Yang Saya Rasakan Semakin Saya Yakin Bahwa Sungguh Tuhan Itu Berkuasa Dia Hidup Saat Kita Memanggil Namanya Dia Menyatakan Tepat Pada Waktunya Tuhan Karena Kalau Pertolongannya Sejam Lagi Atau Dua Jam Lagi Kami Mungkin Sudah Mati Tetapi Karena Tepat Pada Waktunya Sehingga Saya Dan Anak-anak Saya Mengalami Keselamatan Yang besar Sampai Dibawa Ke rumah Sakit pun Tidak Ada Apapun Yang Cidera Di Dalam Tubuh Kami Itu Yang Kami Rasakan Banget Bahkan Masih Banyak Mujizat Mujizat Tuhan Yang Dinyatakan Dalam Kehidupan Saya Juga Kehidupan Keluarga Saya Saya Ngomong Sama Tuhan Tuhan Bukankah Kasihmu Telah Kau Berikan Dalam Kehidupanku Nyatakan Juga Dalam Kehidupan Keluarga Aku Supaya Kami Bisa Untuk Kembali Lagi Terjalin Kasih Sayang Seperti Dulu Tuhan Pun Juga Nyatakan Itu Keluarga Saya Mau Tengok Sayang Dan Itu Ada Kemurahan Cuma Ditengok Aja Itu Kemurahan Buat Saya Karena Saya Sudah Merasakan Dibujakan Kembali Kami Merasakan Kasih Sayang Keluarga Hal Yang Sepertinya Sepele Dianggap Orang Tapi Buat Saya Itu Adalah Kebenaran Yang Saya Terima Dari Tuhan Sebab Saya Minta Sama Tuhan Dan Apa Yang Saya Minta Sama Tuhan Selalu Diberikannya Untuk Saya Itu Yang Membuat Saya Semakin Kuat Dan Teguh Bahwa Keyakinan Saya Kepada Tuhan Tidak Salah Meskipun Di Pemandangan Orang Banyak Saya Salah Saya Ketemu Dengan Guru Saya Dia Pakai Bahasa Jawa Dikatakan Bahwa Kue Mortad Kalau Demortad Kamu Balik Lagi Tidak Diterima Karena Sebagainya Saya Katakan Doakan Saya Karena Saya Tetap Ada Di Keyakinan Saya Saat Ini Karena Saya Merasakannya Saya Menikmatinya Dan Saya Pribadi Sungguh Saya Merasakannya Bahwa Tuhan Itu Benar Ada Kebenarannya Saat Kupanggil Namanya Dia Nyatakan Untuk Saya Saya Katakan Begitu Lalu Dia Masuk Ke Rumahnya Ke Dalam Rumah Dan Saya Pergi Karena Saya Dari Muhammadiyah Jadi Guru Saya Dengar Ya Otomatis Akan Menegur Saya Salah Satu Guru Saya Ketemu Saya Dan Akhirnya Menegur Saya Saya Tidak Menjadi Guyah Dengan Hal Itu Sekalipun Saya Dipucilkan Sekalipun Saya Dibuang Sekalipun Saya Tidak Dianggap Orang Keyakinan Saya Sama Tuhan Tetap Dia Yesus Kristus Yang Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Dalam Kehidupan Saya Yang Telah Menepus Dosa Dosa Saya Kelakuan Saya Yang Dulu Munafik Sombong Sangat Luar Biasa Tidak Baik Itu Saya Yakin Banget Tuhan Karena Tuhan Bisa Ubahkan Saya Tuhan Ubahkan Saya Sehingga Saya Tidak Bisa Mengingkari Lagi Karena Saya Merasakannya Sendiri Secara Pribadi Saya Merasakannya Sendiri Sehingga Apapun Kata Orang Saya Tidak Tergoyahkan Saudara Sekalipun Saya Sudah Mengalami Banyak Hal Saya Sudah Datang Kepada Tuhan Bukan Berarti Saya Menjadi Orang Kristen Tidak Ada Tantangan Banyak Sekali Tantangan Yang Terjadi Dalam Kehidupan Saya Tetapi Firman Tuhan Mengatakan Bahwa Yang Memilih Saya Yang Memilih Tuhan Itu Bukan Saya Tetapi Tuhan Yang Telah Memilih Saya Itu Di dalam Yohanes Mengatakan Demikian Dan Akhirnya Saya Tetap Bermegah Sekalipun Dalam Kondisi Apapun Karena Kalau Sudah Menjadi Pilihan Tuhan Itu Tidak Ada Yang Bisa Mengganggu Bugatnya Dari Kesakitan Dari Kelaparan Dari Aniaya Tidak Akan Pernah Bisa Memisahkan Kasihnya Tuhan Dan Itu Saya Rasakan Banget Saya Rasakan Banget Maka Tantangan Tantangan Penderitaan Penderitaan Yang Kita Alami Saat Sudah Ada Di Dalam Tuhan Buat Saudara Saudara Saya Yang Melatar Belakang Sama Dengan Saya Jangan Menjadi Goyah Sebab Itu Mengerjakan Ketekunan Di Dalam Kehidupan Kita Tanpa Itu Pasti Kita Tidak Tertanam Dengan Benar Tidak Tertanam Dengan Baik Tapi Dengan Hal Yang Tidak Enak Itu Justru Mengerjakan Yang Baik Dan Yang Benar Di Dalam Kehidupan Saya Dalam Kehidupan Kita Maka Jangan Sampai Digoyahkan Apalagi Kita Semua Yang Sudah Mengalami Yang Mujizat Tuhan Merasakan Kasih Sayangnya Tuhan Mari Semakin Kita Merasakannya Karena Kasih Sayang Tuhan Itu Kita Rasakan Bukan Saatnya Kita Pas Enak Saja Sekalipun Kita Saat Menderita Sekalipun Saat Hidup Di Dalam Pengani Hayaan Sekalipun Kalau Kita Menikmati Kita Akan Merasakan Ada Sukacita Surgawi Ada Kekuatan Yang Luar Biasa Proses Tuhan Akan Dinyatakan Kepada Orang Yang Mau Sukses Di Dalam Tuhan Dan Prosesnya Tuhan Dalam Kehidupan Saya Berbeda Dengan Prosesnya Bapak Ibu Saudara Terkasih Tetapi Siapa Yang Mau Sukses Di Dalam Tuhan Mari Ngikuti Prosesnya Tuhan Dia Adalah Bapak Yang Baik Dalam Kehidupan Saya Dia Meroses Saya Penuh Kasih Saya Dia Tahu Kemampuan Saya Dan Dia Mengerti Sangat Memahami Kehidupan Saya Sebab Dia Yang Menciptakan Kehidupan Saya Maka Maka Saya Tidak Takut Untuk Lebih Dalam Dan Tetap Teguh Di Dalam Tuhan Dan Puji Tuhan Sampai Hari Ini Kemurahan Tuhan Mujizat Tuhan Kemurahan Dan Anugerah Tuhan Dalam Kehidupan Saya Pribadi Maupun Keluarga Saya Itu Sangat Luar Biasa Bahkan Mujizat Mujizat Itu Kalau Saya Ceritakan Sangat Luar Biasa Banyak Ya Karena Saya Diluputkan Dari Maut Itu Beberapa Kali Saya Pernah Kecelakaan Juga Karena Saya Naik Motor Saya Kecelakaan Sampai Di bawah Angkut Itu Pernah Mengalami Saya Berdua Dengan Anak Saya Yang Waktu Masih Kelas 3 SD Saya Hanya Teriak Juga Tuhan Yesus Tolong Kami Tuhan Yesus Tolong Kami Karena Kalau Angkut Itu Jalan Mungkin Salah Satu Kepala Kami Bisa Lepas Dan Dibuktikan Bahwa Dia Menolong Kami Saya Menyebrang Jalan Ada Trongton Yang Sangat Gede Dan Saya Tidak Mendengar Ya Karena Saya Melamun Karena Waktu Itu Saya Punya Masalah Itu Pun Diluputkan Ya Itu Pun Diluputkan Dan Saya Bisa Selamat Dan Masih Banyak Ya Kemurahan Dan Mujizat Tuhan Dan Kehidupan Saya Tidak Hanya Itu Ya Saya Banyak Sekali Mengalami Yang Namanya Kemurahan Tuhan Dan Kehidupan Saya Tidak Hanya Diluputkan Dengan Maut Tapi Saya Dibelihara Tuhan Sangat Luar Biasa Saya Dianugri Kekuatan Tuhan Juga Sangat Luar Biasa Bahkan Dengan Seluruh Kehidupan Saya Kalau Saya Pikirkan Saya Tidak Pernah Bisa Membalas Kasih Sayangnya Tuhan Dalam Kehidupan Saya Karena Terlalu Banyak Satu Hal Yang Sampai Hari Ini Saya Yakini Dia Memang Sungguh Tuhan Dia Memang Sungguh Allah Karena Dia Berkuasa Dan Saya Yakin Dia Juga Berkuasa Mengampuni Dosa Saya Dia Juga Mengampuni Berkuasa Mengampuni Dosa Bapak Ibu Saudara Kalau Tidak Maka Dia Akan Memberitahukannya Kepada Saya Sebab Hanya Dia Satu-satunya Tuhan Yang Mengadakan Aku Adalah Bapak Yang Baik Seorang Bapak Yang Baik Akan Memelihara Anak-anaknya Seorang Bapak Yang Baik Akan Memberitahukan Kepada Anak-anaknya Dan Seorang Bapak Yang Baik Selalu Menjaga Melindungi Anak-anaknya Dan Saya Menikmati Hal Itu Ya Saya Menikmati Hal Itu Saya Merasakan Itu Semua Sampai Hari Ini Saya Merasakannya Maka Bapak Ibu Saudara Dengan Kesaksian Saya Yang Singkat Ini Bila Menjadi Berkat Bila Saya Tidak Takut Untuk Yang Namanya Dibilang Kafir Dulu Saya Mengatakan Kalau orang Kristen Kafir Sekarang Saya Dibilang Orang Kafir Penyesat Apa Dan Sebagainya Tapi Saya Tetap Yakin Bahwa Keselamatan Itu Tetap Hanya Di dalam Satu Nama Yaitu Nama Yesus Kristus Tuhan Demikianlah Kesaksian Saya Bila Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Haleluya Puji Tuhan Pak Yusuf Saya Kembalikan Kepada Pak Yusuf Haleluya Puji Tuhan Luar Biasa Bagaimana Seperti Yang Saya Selalu Katakan Bahwa Tuhan Yesus Itu Adalah Tuhan Yang Terbukti Jadi Dia Bukan Hanya Datang Membawa Sebuah Buku Terus Kemudian Supaya Dibaca Oleh Manusia Yang Lebih Menyedihkan Lagi Kalau Ada Ajaran Yang Datang Membawa Sebuah Buku Terus Kemudian Tidak Tahu Itu Sumbernya Dari Mana Berbeda Dengan Tuhan Yesus Dia Datang Memberikan Contoh Dan Memberi Bukti Tentang Apa Yang Dia Lakukan Kepada Manusia Dia Berkata Kepada Manusia Bahwa Jikalau Kamu Ditampar Pipi Kiri Berikan Pipi Kanan Dan Itu Tuhan Buktikan Bukan Hanya Ngomong Dia Membuktikannya Dia Berkata Segala Kuasa Telah Diberikan Kepadaku Dalam Matius 28 Baik Di Bumi Dan Juga Di Surga Itulah Yang Dibuktikan Kepada Ibu Susilowati Dan Kepada Manusia Manusia Yang Lain Dia Kuasa Dia Berkuasa Dia Terbukti Ya Dan Sungguh Sayang Kalau Manusia Tidak Berjumpa Dengan Tuhan Yang Benar Tapi Berjumpa Dengan Sebuah Karangan Berjumpa Dengan Sebuah Ajaran Yang Mengatas Namakan Tuhan Tapi Ternyata Tuhan Tidak Ada Di Dalamnya Marilah Teman-teman Carilah Tuhan Yang Benar Alamilah Tuhan Yang Benar Supaya Anda Tidak Tersesat Karena Hidup Ini Singkat Dan Hidup Ini Di Dalam Dunia Hanya Satu Kali Kalau Anda Tersesat Maka Anda Pasti Masuk Neraka Dan Tidak Mungkin Anda Bisa Keluar Dari Situ Kalau Ada Yang Mengatakan Bahwa Nanti Dipindahkan Ke Surga Sekalipun Anda Dari Neraka Itu Omong Kosong Itu Hoks Itu Tidak Benar Karena Bagaimana Mungkin Orang Yang Kotor Yang Najis Yang Berdosa Dipindahkan Kepada Kepudusan Kepada Kehidupan Surga Dimana Tuhan Menitibratkan Kekudusan Yang Luar Biasa Oke Teman Teman Bagi Anda Yang Mau Masuk Silahkan Untuk Berdiskusi Link Kami Taruh Di Live Chat Silahkan Bagi Teman Teman Yang Ingin Berdiskusi Pada Malam Hari Ini Link Kami Taruh Di Live Chat Kita Terima Dulu Pak Kairul Mas Kairul Selamat Malam Mas Kairul Apa Kabar Salam Mbak Selamat Malam Selamat Malam Salam Waras Salam Waras Salam 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 pemenangan di Tuhan di luar biasa bersama Yesus, tapi di luar Yesus saya tentu penyasa saya mulai tadi mengikuti kesaktian Ibu wow, itu juga yang saya alam memang Tuhan saya itu Yesus Kristus itu luar biasa saya semakin dulu belajar untuk semakin membenci yang lain sama seperti itu saya katakan itu 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 sudah sering jadi di daerah saya itu juga ada namanya seminari Alkitab Musantara Bapak B seminar Alkitab Musantara di Malang itu waktu tahun 80-an itu ada misionaris mau bangun tan itu dia camping gitar-gitaran itu malam dia tidur itu saya curi semua saya curi semua bolehnya oleh kamera apa saya curi semua saya bawa lari sampai dicari apa anjing pelacak tidak ketemu memang dari dokter saya mulai kecil dia disuruh membenci tidak ada kasih Ibu kalau Ibu lihat ini papi saya ini dulu yang mengangkat ketakdian saya saya ini bejatnya orang bejat rusaknya orang rusak nakalnya orang nakal kalau di Malang saya disudukin korak korak itu kotoran rakyat orang sudah tidak mau sama saya tapi Tuhan Yesus saja yang mau dengan saya sehingga saya bisa diubahkan kekristianan itu adalah perubahan hidup bukan agama kristen banyak orang beragama kristen belum tentu masuk surga tapi kalau orang pengikut kristus hidupnya wajib seperti kristus itu saya yakin dia sangat terberkati kesatian Ibu ini saya mungkin yang lain saya bu tetap semangat terima kasih Pak Tuhan memberkati amin saya ini oleh Tuhan Yesus yang melalui channelnya Papi ini sampai saya itu dibikinkan anak-anak Youtube tapi sampai hari ini saya kalau diberi anak-anak nggak bisa puji Tuhan puji Tuhan Tuhan memberkati Ibu maju terus apalagi ini juga saya juga sama dari muslim ini bisa dituang oleh orang tuanya tapi istri saya seorang dokter kalau kamu balik kesini kamu minta apa aja diberikan tapi istri saya lebih baik memilih Yesus amin papi rumah papi sudah kenal sama ikuti saya keluarga saya anak-anak saya puji Tuhan kami mengalami damai jalan puji Tuhan Pak yang ada yang ada yang ada saya juga ngalami waktu saya di KM tahun 2010 menang di Jakarta itu saya saking senengnya sama anak-anak naik motor maik mobil baru beli Tuhan Yesus aku ikut engkau sekarang aku gak punya mobil tolong ikut belikan mobil EPV saya lewat lewat curum mobil ada EPV gantung di atas buat promosi Tuhan Yesus EPV nanti tak buat pelayanan nanti tak bawa jiwa-jiwa ke gereja Tuhan ngomong gitu hari minggu semen itu ada orang yang nawarin saya EPV tapi sudah tahu EPV-nya itu sampai sekarang iya Tuhan iya iya puji Tuhan arema itu arema itu mau final di Jakarta saya dulu kan anak-anak arema-arema tahu saya bos arema mawan bos ke Jakarta bos nanti perang bos ini gini ayo bos saya baru bertop dan gak ada yang mentorin saya ikut ayo nanti kalau perang sama aku anak-anak mabuk saya gak mabuk anak-anak nyabu saya gak nyabu anak-anak anak-anak lihat perubahan saya untuk mabuk kok mabuk kok malam minggu sebelum final saya pergi ke gereja nyari gereja setempat disitu saya berdoa saya nyari gereja tembeli sekarang jadi Kristen abis gitu saya pergi ke kudur abung karno setelah menang tulang itu saya dengan luka cita ngebut sampai semarang itu tol belum jati itu ada seperti kebuntukan polisi tidur saya mobil baru seneng ngebut petes 120-130 kebut eh rek lihat videonya rek wah ini mobil mobil itu terbang kenapa terbang jembatan jadi jalannya kakala saya ini bawah setir anak-anak teman-teman saya ini 8 orang itu mumpangnya saya di belakang dan mobil kalau epip mobil saya bukan epip saya ngomong itu baby alphard ini saya teriak ada namanya cak jiono tukang lampu di depan itu di pertigaan itu dia itu sangat kusuk ibadahnya sangat kusuk sekali begitu saya mobil saya gini ini loncatnya itu lebih puluhan meter saya teriak yesus tulung aku saya bilang gitu itu tidak bisa apa-apa mobil itu ini saya balik dan mobil itu turun bang 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 sampai saya lagi bisa berhenti dan mobil itu tidak selakan tidak leket sama sekali langsung saya turun dari mobil anak 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 Yesus matur terima kasih aku tidak jadi mati kalau ini tadi aku masuk dari tanah kembali ke tanah ampun aku Tuhan Yesus hari ini aku bertobat sampai hari ini saya tidak pernah ngebut naik mobil dan pak Ziono ini tukang lampu ini sampai hari ini dia bertobat Yesus puji Tuhan ya amin banyak kalau Tuhan Yesus nyatakan kejutan saya itu tidak tiba-tiba saya jadi pendeta kalau saya juga mau lari dari Tuhan Yesus karena diproses kekristianan itu diproses dari orang yang paling terdekat untuk memproses saya beri menajamkan beri manusia menajamkan bersama jadi untuk sekarang ini walaupun saya itu tadi bukan ngomong kalau kita ditampar pipi kiri dikasihkan pipi kanan ibu saya kemarin tabrak sepeda motor anak mabuk kepalanya pecah dan ibu saya sampai meninggal saya itu ngomong aku mengasihimu aku memberkabimu ibu saya tuntun sampai ibu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya kasih headset dan orang-orang ngomong waduh itu ibu Epreman ibu Emafia kalau itu ditabrak bales nyawa bales nyawa untung sekarang berada Yesusnya dan saya itu seperti itu dan teman-teman yang dikejara ngomong gini bos ibu mati kalau ibu mati ya lihat masuk ke dalam tak patah ini tak bunuh semua nanti jadi saya takut saya tahu kalau misalnya yang nabrak ini masuk kantor polisi atau apa jagar sama anak buah saya jadi hari itu saya mengampuni saya saya memberkati dari situ pun jiwa-jiwa itu mau terima Yesus itu tempel yang dulu akar kayak gitu kerat sekarang kok beda ya setelah ikut Kristen setelah menjadi pengikut Kristen bukan agama Kristen adalah perubahan hidup dari gelap dibawa kepada tempatnya yang amin tampar pipi kiri tampar pipi kiri kasih pipi kanan dan ini juga kemarin ya biar saudara kita Pak Adi saya itu misalnya mau pedih itu bisa tapi saya nangis saya berdoa saya cuma nangis saya sekarang bisanya nangis dan berdoa karena saya yakin dan percaya doa orang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya saya menghati mereka yang lapor-lapor mereka selubungnya belum diangkat mereka belum pernah mengalami kasih kristus yang luar biasa saya berdoa untuk bangsa Indonesia khususnya selubung itu sudah dibuka saya yakin terima Yesus dan Juru Selamat Indonesia mengalami kebangkitan rohani yang luar biasa tidak ada lapor-laporan hukum tidak tumpul di atas tak jam di bawah karena saya orang bawah saya ngalami saya berdoa sekarang ikut dari dulu wajahnya itu kelihatan kemuliaan Tuhan Yesus amin terima kasih yang sekarang dan yang dulu berbeda kalau belum tahu yang dulu itu ikut hantu sekarang ikut Tuhan Yesus berbeda oke pi lanjut pi baik baik haleluya luar biasa terima kasih terima kasih Mas Ero terima kasih terima kasih terima kasih Pak ya oke kita ke ulama muda ini linknya kayaknya banyak yang diskonek ini ya oke ulama muda bisa dengar selamat malam ya selamat malam Pak Yusuf gimana kabarnya Pak haleluya puji Tuhan baik Tuhan Yesus kasih iya saya juga berharusan Pak keluar dari hospital saya terkana covid-19 tapi puji Tuhan sekarang iya tapi sekarang tapi sekarang puji Tuhan saya sudah disembuhkan dalam masa satu hari saja Pak Yusuf saya di hospital sebelum saya masuk ke hospital saya itu berdoa saya dari rumah saya dari rumah saya berdoa agar saya itu mengalami yang namanya mujizat atau ilahi daripada Tuhan puji Tuhan malam malam hari itu juga dinyatakan ke saya saya telah disembuhkan hanya satu hari amin amin ya jadi itu kesaksian saya sudah saya nyatakan di channel Boti ya kesembuhan dari covid-19 dan ternyata covid-19 ini adalah suatu penyakit yang berbeda dengan penyakit yang seperti bukan covid kalau covid sakitnya kayaknya jantung yang akan diserang gitu iya bu ini kesaksiannya bu ya tapi saya tidak melihat dari permulaan gimana kesaksiannya bu tapi apapun kita ini kita ini sudah lahir baru di dalam kristus dan kita sudah ada di dalam cahaya ya bukan lagi dalam kegelapan tetapi sudah dipindahkan dari gelap ke terang menuju ke terang karena di dalam kristus adalah adalah keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya karena kristus adalah pegangan bagi orang yang percaya pegangan keselamatan bagi hidupnya secara pribadinya yaitu juruselamat bagi baginya ya malah ya saya kurang kontor Pak Yusuf soalnya saya lagi ngantok oke mungkin setakat itu aja dulu soalnya saya ngantok ya baik baik Pak Ulama Muda terima berhenti ya berhenti ya teman-teman ini kelihatan sinyal kita mungkin kurang ini ya atau sinyal dari luar apa internetnya yang kurang bagus ya jadi yang masuk ini pada tidak bisa connect dan terputus ya dari tadi ini kelihatannya tidak maksimal ya oke teman-teman mungkin kita ini dulu ya kita apa namanya kita cukupkan dulu karena dari tadi ini banyak yang tidak bisa connect ya jadi nanti kita coba upayakan dulu ya teman-teman yang lain yang sudah bergabung terima kasih dan yang belum bisa masuk ini maaf ini karena mungkin sinyal internet yang dari luar apa punya kami ini saya juga kurang paham oke bagi yang diberkati dan mau mendukung Ibu Atik Susilowati silakan di layar deskripsi Anda bisa salurkan persembahan kasih Anda ya oke kita terima dulu ini mungkin ini masih bisa tergabung ini Papua Papua Wanimbo selamat malam Papua selamat malam pendeta Yusuf selamat malam ya selamat Pak Yusuf saya sebelum ke narasumber izin mau bersuara dulu untuk Pak Kace dulu boleh boleh terima kasih salam sedar Pak Kace tetap semangat dalam persoalan ini Tuhan akan campur tangan Bapak bicara disana maupun para apokat berbicara itu semuanya Tuhan yang berbicara menggunakan lewat mulut Pak Kace dengan para apokat jadi tetap semangat Pak terus saya berpesan kepada Bapak Presiden Menteri Agama dengan Mengko Polokam tolong SKB 3 Menteri dengan itu apa undang-undang penginaan agama segala macam itu segera dicabut itu itu yang membuat penyakit di Republik ini kami di Papua dengan Papua Barat tidak mengenal itu undang-undang SKB 3 Menteri dengan penginaan agama itu demikian Ibu Wati tetap tetap semangat Bu Tuhan kita itu ya Tuhan kita itu hidup Ibu amin terima kasih Ibu ini ya saya cerita sedikit pengalaman saya ini Pak Yusuf ini sebagai saksi ini saya telinga saya itu diponis dari dokter sebelahnya sudah bocor jadi tidak berfungsi jadi selama 3 minggu itu saya tidak pernah mendengar Ibu iya waktu itu Pak Yusuf ini datangkan ini ambatuan dari apa dari Bitung Pak Pak Deki sehingga orang-orang yang apa sakit yang mengalami sakit yang sudah apa dokter sudah lepas 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 tangan itu diajak untuk masuk semua saya buka Youtube begini pas Pak Yusuf ini ada acara itu akhirnya saya masuk saya minta tolong didoakan waktu itu 3 hari itu 3 hari itu langsung sembuh sampai sekarang ini telinga saya sudah normal Ibu jadi Tuhan Yesus itu hidup amin ya Ibu jadi tetap semangat amin Pak terima kasih demikian terima kasih Pak Yusuf atas kesempatannya salam selamat malam salam 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 terima kasih Pak Tuhan Yesus berkati semangat amin amin ini kita punya sinyal kelihatannya ini tidak maksimal coba kita coba ini anak Tuhan salam selamat malam anak Tuhan halo salam selamat malam itu terputus lagi oke teman-teman nanti kita coba upayakan dulu ya ini kelihatannya sinyal kita ini ini gak tahu gangguannya dari internet apa dari mana ya oke bagi yang ingin mendukung Ibu Susilawati silahkan di layar deskripsi Anda bisa bisa salurkan ya dukungan Anda Ibu Susilawati saat ini bekerja sebagai seorang hamba Tuhan jadi silahkan didukung dan kita akan berjumpa di program selanjutnya Tuhan Yesus mengasihi kita semua Tuhan Yesus berkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua amin amin amin